Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 88 Benar, Si Wan, ayo berhenti minum, hidup kita berharga, apa yang akan kita lakukan dengannya? Saat ini Li Feng Xia juga berdiri, membujuk Cui Si Wan. Mereka benar-benar takut jika Cui Si Wan minum semangkuk anggur, sesuatu akan terjadi padanya, dan itu akan merepotkan. Pada saat ini, mata Cui Si Wan sedikit merah, dan dia memandang Hagen dengan kepala pusing, melihat mata Hagen penuh dengan provokasi, dia mengertakan gigi, mengambil mangkuk dan meminumnya. Setelah dua mangkuk anggur, wajah Cui Si Wan berubah dari merah menjadi putih, dan seluruh wajahnya terlihat sedikit mengerikan. Melihat Cui Si Wan seperti itu, Hagen duduk dengan puas dan meminumnya, Cui Si Wan pasti akan mati karena minum, dan orangkuannya pasti tidak akan membiarkannya minum lagi. Kamu, kenapa kamu duduk, minum lagi jika kamu memiliki kemampuan, minum lagi. Melihat Hagen duduk, Cui Si Wan langsung berteriak. Tapi tepat setelah kata-kata itu selesai, tiba-tiba ada aliran darah, dan dia memuntahkannya dalam satu tegukan, menyemburkan Li Feng Xia kemana-mana. Apa? Li Feng Xia berteriak, melihat kotoran di tubuhnya, dia hampir muntah. Melihat ini, San Fuhai mengerutkan kening, dan wajahnya juga jelek. Chen Baoguo memelototi Hagen, lalu buru-buru bangkit dan berkata, Fuhai, cepat kirim Si Wan pulang, kita juga akan pergi, kedua anak ini benar-benar baik, apa yang mereka lakukan. San Fuhai hanya bisa menganggupkan kepalanya, semuanya dilakukan seperti ini, dan tidak ada cara untuk tinggal dan mengobrol. Tapi tepat ketika Chen Baoguo ingin membawa pergi Hagen, Cui Si Wan langsung menghentikannya. Saya tidak bisa pergi, mata Cui Si Wan redup, saya setuju untuk bernyanyi, bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Apakah anda takut menghabiskan uang? Si Wan, kamu minum terlalu banyak, tunggu sampai hari lain. San Fuhai membujuk Cui Si Wan. Tidak, aku harus pergi hari ini. Aku sudah memesan dengan semua orang di grup. Jika aku tidak pergi, aku akan kehilangan muka. Cui Si Wan menggelengkan kepalanya, dia harus meminta Hagen untuk mengundangnya bernyanyi. Kali ini, San Fuhai memandang Chen Baoguo dengan sedikit malu. Ayah, kalian kembali dulu, aku akan meminta mereka untuk bernyanyi. Hagen berkata kepada Chen Baoguo. Chen Baoguo tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini, jadi dia hanya bisa memberitahu Hagen, jangan terlambat, jangan minum. Seperti yang dikatakan Chen Baoguo, dia mengeluarkan satu sen dari sakunya, dan ada beberapa yang aneh dan kecil, yang hanya lebih dari 300 yuan. Kamu ambil uangnya, aku tahu menyanyi membutuhkan banyak uang. Chen Baoguo memasukkan uang itu ke tangan Hagen. Hagen ingin menolak, tetapi dia tahu bahwa dengan karakter ayahnya, dia tidak dapat menolak, jadi dia mengumpulkan uangnya. Pada saat ini, San Fuhai juga mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan seribu yuan dan menyerahkannya kepada Hagen. Hagen, saya akan memberi anda sedikit lebih banyak, kalau-kalau anda membutuhkannya, jika anda tidak punya cukup uang. Ayah, kamu biasanya tidak memberiku uang dengan murah hati. San Xiaomeng mengambil uang dari tangan San Fuhai dan berkata, Anakmu, cepat dan berikan uangnya kepada Hagen. San Fuhai berkata kepada San Xiaomeng, Itu tidak sama jika saya memegangnya. Ketika dia kehabisan uang, saya akan menebusnya. San Xiaomeng memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Paman San, aku punya cukup uang, tapi itu benar-benar tidak cukup, aku bisa membiarkan Xiaomeng menebusnya. Hagen sedikit tersenyum pada San Fuhai dan berkata, San Fuhai menghela nafas, itulah satu-satunya cara untuk pergi. Sekelompok orang keluar dari kamar pribadi, San Fuhai hendak menyelesaikan akun, Cui Siwan mengikutinya dengan goyah. Saya memiliki izin kerja di sini, dan saya bisa mendapatkan diskon 20%. Cui Siwan mengambil foto ID pekerjaannya di meja depan, tetapi kasir di meja depan bahkan tidak melihatnya. Tuan, hotel telah membebaskan tagihan Anda untuk konsumsi Anda, dan Anda tidak perlu membayarnya. Kasir di meja depan berkata kepada San Fuhai dengan sopan. Bab 89 San Fuhai tiba-tiba tertegun, dia tidak mengerti bagaimana dia akan membebaskan tagihan untuk dirinya sendiri. Ketika Cui Siwan mendengarnya, dia langsung tertawa, haha, saya tidak menyangka kartu kerja saya begitu mudah digunakan. Setelah saya mengeluarkannya, itu gratis. Keluarga Su benar-benar istimewa. Ketika San Fuhai mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggup. Dia juga mengira izin kerja Cui Siwan yang berperan. Lagi pula, Cui Siwan juga bekerja untuk keluarga Su. Hanya kasir yang memberi Cui Siwan pandangan menghina dan tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa pesanan itu dibatalkan adalah untuk Hagen. Hampir semua staff di regal hotel tahu tentang hubungan Hagen dengan Su Yuki. Melihat Hagen datang untuk makan malam, tentu saja tagihannya akan dihapuskan. Siapa yang berani menerima uang dari calon menantu keluarga Su? Saat rombongan keluar dari hotel, San Fuhai mengikuti Chen Baoguo untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Oke, jangan bicarakan itu, tubuhku bau sampai mati, dan aku menyalahkan Hagen ini. Apakah ada orang yang minum seperti itu? Aku terlalu banyak memberi makan siwan. Li Feng Xia bergumam dan menatap Hagen dengan marah. Hagen tidak mengatakan apa-apa, sementara Chen Baoguo meminta maaf kepada Li Feng Xia dengan wajah minta maaf, lalu pergi bersama Tang Hong Ying. San Fuhai juga pulang bersama Li Feng Xia. Hanya Hagen, Cui Siwan dan San Xiaomeng yang tersisa. Hagen, kamu bau alkohol, naik taksi sendiri, jangan mengotori mobilku. San Xiaomeng menatap Hagen dengan dingin dan berkata, Hagen meminum Cui Siwan seperti ini, dan San Xiaomeng masih marah sekarang. Hagen, ayo pergi ke dinasti KTV, jangan kabur di tengah jalan. Setelah Cui Siwan selesai berbicara dengan Goya, San Xiaomeng menyerepnya ke dalam mobil, lalu menghilang dalam sekejap. Melihat mobil yang melaju kencang, mata Hagen menggigil. Cui Siwan ini terus menemukan kesalahan satu demi satu, Hagen harus memberinya pelajaran. Dan San Xiaomeng, jika bukan karena San Fuhai, Hagen tidak akan memanjakannya. Menjangkau untuk menghentikan taksi, Hagen ingin bergegas menuju dinasti KTV, tetapi pada saat ini telepon berdering. Wang Hanhan yang menelpon, Hagen bumburu terhubung. Kakak Hagen, kemana keluargamu pergi? Ibuku membuat beberapa pangsit dan membawakannya untukmu, dan tidak menemukan siapapun di rumah. Tanya Wang Hanhan. Kami pergi makan. Hagen menjelaskan. Oh, apakah kamu sudah selesai makan sekarang? Kurasa rumahnya terlalu membosankan dan aku ingin jalan-jalan. Niat Wang Hanhan jelas, dia ingin Hagen menemaninya berkeliling. Hagen ragu-ragu dan berkata, saya akan pergi ke KTV sekarang. Wawancara hari ini berhasil. Saya akan bernyanyi bersama rekan-rekan saya. Oh, lupakan saja, nada suara Wang Hanhan agak kecewa. Kamu di mana? Bagaimana kalau pergi bersama? Kata Hagen tiba-tiba. Dia akan membawa Wang Hanhan ke perusahaan, jadi dia kebetulan mengikuti orang-orang ini untuk berkenalan. Apakah ini pantas? Wang Hanhan ingin pergi, tapi dia sedikit malu. Apa yang salah dengan ini? Aku ingin membawamu ke perusahaan besok. Tidak ada salahnya berkenalan dulu. Aku akan menjemputmu. Setelah Hagen selesai berbicara, dia meminta taksi untuk pergi ke komunitas mereka untuk menjemput Wang Hanhan sebelum bergegas ke dinasti KTV. Saat ini, dinasti KTV, Cui Si Wan dan yang lainnya telah tiba, dan mereka telah membuka kamar pribadi yang besar. Ada apa dengan Hagen ini? Sudah lama sekali, dia tidak akan melarikan diri, kan? Dia terlihat sangat miskin, aku sangat khawatir dia tidak akan mampu membayar. Wang Lanlan bergumam. Yang lain juga setuju satu demi satu, karena takut Hagen tidak akan datang, jadi siapa yang akan membayar kamar pribadi hari ini? Tong Jian, jika Hagen tidak datang, kamu berada di grup yang sama, dan kamu membayar konsumsi hari ini. Cui Si Wan bersandar di sofa, dan berkata kepada Sang Tong Jian yang duduk di sudut dengan mata kabur. Sang Tong Jian mengangguk dengan patuh, meskipun dia sangat enggan, dia tidak berani menolak. Bab 90 Melihat seseorang telah membayarnya, yang lain bersorak dan mulai memesan piring buah dan bir. Sang Tong Jian berdoa agar Hagen harus datang, jika tidak, dia akan mengalami pertumpahan darah lagi hari ini, dan kartu kreditnya hampir habis. Cui Si Wan berbaring di sofa, meminta San Xiaomeng untuk menekan kepalanya, dan minum air. Keadaan mabuk jelas lebih baik, tetapi kepalanya masih pusing. Biarkan aku memberitahumu, tidak apa-apa jika Hagen tidak datang. Jika dia datang sebentar, kamu akan memberinya minuman keras. Siapapun yang membuatnya mabuk akan menggandakan bonusnya bulan ini. Cui Si Wan berkata kepada orang banyak. Semua orang menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa bonusnya berlipat ganda. Menir Cui, jangan khawatir, aku berjanji akan membiarkan Hagen pergi berbaring. Jika dia berani datang, dia tidak akan dapat menemukan apa yang ingin aku minum. Mereka semua bersiap-siap. Jika begitu banyak orang ingin membuat Hagen minum, Hagen pasti akan mabuk. Bahkan Sang Tong Jian tergerak ketika dia mendengar bahwa bonusnya telah berlipat ganda, tetapi dia tidak akan benar-benar membuat Hagen minum. Saat semua orang minum dan bernyanyi, pintu kotak didorong terbuka, dan Hagen memimpin Wang Han Han untuk datang. Melihat Hagen telah datang, semua orang sedikit terkejut, terutama melihat Wang Han Han di sebelah Hagen yang membuat mata banyak pria berbinar, bahkan Cui Si Wan yang pusing dan matanya sedikit menyipit, juga membuka matanya lebar-lebar. Sejenak! Meskipun San Xiaomeng juga cantik, Wang Han Han memiliki suasana yang muda. Meskipun Wang Han Han pernah menjadi penari di sebuah bar, dia masih sangat konservatif di hatinya. Hagen, kupikir kamu takut menghabiskan uang, jadi kamu tidak akan datang. Cui Si Wan melirik Hagen, lalu melanjutkan menatap Wang Han Han dan bertanya, siapa gadis kecil ini? Hai semuanya, nama saya Wang Han Han, saya tetangga saudara laki-laki Hagen, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Wang Han Han memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Tidak, tidak ada gangguan. Duduk, cepat duduk. Makan buah, ini buah. Sekelompok pria mati-matian berpacaran, tapi tidak ada yang peduli dengan Hagen. Cui Si Wan juga terbatuk sedikit dan berkata, nama saya Cui Si Wan, dan saya Menir Hagen. Ketika Wang Han Han mendengar bahwa Cui Si Wan adalah manajernya, dia mengulurkan tangannya dengan gugup dan berkata, halo, Menir Cui. Halo. Mata Cui Si Wan bersinar dengan cahaya perak, dan dia memegang erat tangan Wang Han Han. Semua orang dapat melihat bahwa mata Cui Si Wan diluruskan saat melihat Wang Han Han, yang membuat San Xiaomeng sangat marah. Nonawang, di mana kamu sekarang? Cui Si Wan sama sekali tidak merasakan mata marah San Xiaomeng, dan bertanya pada Wang Han Han sambil tersenyum. Aku, aku tidak punya pekerjaan, kata Wang Han Han dengan malu. Ketika Cui Si Wan mendengar ini, senyumnya menjadi lebih cerah, dan dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya, ini kartu nama saya. Jika Miss Wang tertarik dengan perusahaan kami, Anda bisa bekerja di perusahaan kami. Benarkah? Ketika Wang Han Han mendengar ini, matanya membelalak kaget. Tentu saja, sebagai Menir Departemen, saya masih memiliki hak ini. Cui Si Wan berkata dengan bangga. Cui Si Wan, San Xiaomeng tidak tahan lagi, jadi dia meraung. Baru saat itulah Cui Si Wan memikirkan San Xiaomeng, dan buru-buru menjauhkan diri dari Wang Han Han. Duduk, semua duduk. Wang Han Han sepertinya melihat sesuatu, berjalan ke Hagen dengan sedikit senyum, menginjak lengan Hagen dengan terampil dan berkata, Kakak Hagen, bisakah kamu memperkenalkan rekan-rekan ini kepadaku? Hagen terintimidasi oleh gerakan terampil Wang Han Han di depan begitu banyak orang, gerakan Wang Han Han terlalu intim. Tapi Wang Han Han melakukan ini dengan sengaja, untuk membuat orang-orang ini menyerah padanya, dan untuk mencegah San Xiaomeng cemburu. Bab 91 Benar saja, melihat tindakan intim Wang Han Han dan Hagen, banyak pria langsung berkecil hati, dan Cui Si Wan juga menatap Hagen dengan cemburu di matanya. Hagen memperkenalkan Wang Han Han satu persatu. Saat memperkenalkan San Xiaomeng, Hagen berkata, ini adalah putri Paman San, San Xiaomeng. Ayahnya dan ayahku adalah rekan seperjuangan. Ketika Wang Han Han mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Chen Baoguo sedang mencari seseorang untuk mencari pekerjaan, dan seharusnya ayah San Xiaomeng yang dia cari. Jadi Wang Han Han dengan antusias melangkah maju dan meraih tangan San Xiaomeng, nona Xiaomeng sangat cantik. Saya telah mendengar saudara Hagen dan Paman Chen menyebut Anda, tetapi saya belum pernah melihat Anda. Antusiasme Wang Han Han juga membuat San Xiaomeng tersenyum, kakak Han Han, kamu juga cantik. Ini Sang Tong Jian, kita satu tim. Hagen menunjuk ke sudut, dan Sang Tong Jian, yang berkacamata, berkata, Halo, Wang Han Han tersenyum dan menggulurkan tangannya. Halo, halo, Sang Tong Jian langsung tersipu, dan berjabat tangan dengan Wang Han Han dengan ringan. Melihat Sang Tong Jian seperti itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Segera, semua orang menjadi akrab dan mulai bernyanyi dan minum, dan semua orang mulai menyerang Hagen satu demi satu, memanggang Hagen satu persatu. Melihat ini, Wang Han Han berdiri di depan Hagen, Kakak Hagen akan mabuk sebentar jika kamu bersulang seperti ini, aku akan minum denganmu. Wang Han Han mengambil segelas bir dan meminumnya dalam sekali teguk. Wang Han Han membelah Hagen, dan tentu saja orang-orang ini tidak akan menolak, menurut pendapat mereka, Wang Han Han bisa lolos hanya dengan dua botol bir. Namun segera, orang-orang ini tahu bahwa mereka salah, betapa salahnya mereka. Saya melihat Wang Han Han minum secangkir dengan semua orang, dan dia bahkan tidak terlihat seperti akan mabuk, bahkan wajahnya tidak berubah sedikit pun. Kali ini, semua orang tercengang, bahkan Hagen memandang Wang Han Han dengan tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang gadis yang terlihat sangat lemah bisa minum begitu banyak, saat ini ada lebih dari 30 botol kosong di bawah kaki Wang Han Han. Wang Han Han baik-baik saja, tetapi wajah yang lain agak merah, dan beberapa di antaranya bengkok. Oke, ayo bernyanyi, jangan minum sepanjang waktu. Melihat ini, Cui Si Wan tidak punya pilihan selain menghentikan semua orang minum lagi, jika Wang Han Han terus minum, semua orang mungkin akan mabuk. Kakak Han Han, kamu bisa minum terlalu banyak. San Xiao Meng berkata kepada Wang Han Han dengan mata penuh kecemburuan dan keterkejutan. Wang Han Han tersenyum, saya tidak punya bakat lain, yaitu saya bisa minum. Kakak, kamu terlalu baik. Jika aku memiliki kapasitas minummu, aku akan minum di masa depan. Aku akan melihat siapa yang berani bersaing denganku. Wang Lan Lan juga duduk bersama Wang Han Han dan berkata dengan kagum. Saudari Lan Lan, kamu juga bisa berlatih alkohol sebanyak ini. Aku akan mengajarimu di lain hari, hanya karena nama kita. Ini takdir. Kata Wang Han Han sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Wang Han Han sangat pandai berkomunikasi, tidak butuh waktu lama bagi ketiga wanita itu untuk menjadi teman baik yang membicarakan segalanya. Kakak, kamu mengatakan bahwa kamu tampan dan memiliki temperamen yang baik. Mengapa kamu jatuh cinta dengan pria Hagen itu? Ketika aku melihat Hagen, dia terlihat seperti pria berekor besar, menyebalkan. Wang Lan Lan juga minum anggur dan berkata kepada Wang Han Han tanpa ragu. Hagen duduk sendirian, tidak bernyanyi atau minum, dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata kepada Zhang Tong Jian, benar-benar tampak agak tidak pada tempatnya. Saudari Lan Lan, kakak Hagen sebenarnya adalah orang yang cukup baik. Kita telah bersama sejak kecil. Mungkin kamu tidak mengenalnya. Wang Han Han juga tidak marah, tapi hanya menjelaskan dengan enteng. Melihat apa yang dikatakan Wang Han Han, Wang Lan Lan tidak bisa meremehkan Hagen, jadi dia mengambil mikrofon dan berkata, ayo, ayo nyanyikan sebuah lagu. Bab 92 Wang Han Han tidak hanya tampan, tetapi dia juga bernyanyi dengan sangat baik. Suaranya tidak berbeda dengan penyanyi aslinya. Kali ini, banyak pria yang bahkan lebih cemburu pada Hagen, terutama Cui Si Wan, yang pandangannya ke arah Wang Han Han semakin panas, tetapi San Xiaoming hadir, jadi dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Mengikuti nyanyian Wang Han Han, suasana di kamar pribadi hampir mencapai puncaknya, dan semua orang mabuk, melompat dan melompat. Zhang Tong Jian juga menuangkan beberapa cangkir, dan berdiri dengan wajah memerah saat ini, melompat bersamanya. Hanya Hagen yang duduk di sudut dan menonton dengan tenang. Tepat ketika semua orang bersenang-senang, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria paruh baya botak masuk dengan segelas anggur, diikuti oleh dua pengawal berjas. Melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, semua orang berhenti dan menatap mereka dengan bingung, Wang Han Han juga meletakkan mikrofon di tangannya. Mata pria paruh baya itu kabur, wajahnya memerah, jelas dia terlalu banyak minum. Setelah dia menerobos masuk, dia melirik orang-orang di kamar pribadi, dan mengangkat mulutnya, jadi itu seikat telur melon, siapa yang tadi? Lagu yang kunyanyikan cukup bagus, ikut aku ke kamar pribadi dan nyanyikan dua lagu. Apa yang dikatakan pria paruh baya itu membuat semua orang saling memandang dengan cemas, tidak ada yang berani berbicara, jelas bahwa pria paruh baya ini bukan orang biasa, dan mereka hanya pencari nafkah, tetapi tidak ada yang berani. Untuk memprovokasi, melihat tidak ada yang berbicara, pria paruh baya itu mengalihkan perhatiannya ke Wang Han Han, Wang Lan Lan dan San Xiaomeng, karena hanya mereka tiga gadis dengan mikrofon di tangan mereka. Ketiga anak ayam itu baik-baik saja, bawa mereka bertiga ke kamar pribadiku. Seperti yang dikatakan pria paruh baya itu, dia mengeluarkan uang seratus yuan dari sakunya dan melemparkannya ke ketiga gadis itu, lalu dua pengawal di belakangnya berjalan mendekat. Ini membuat mereka bertiga ketakutan, dan mereka mundur lagi dan lagi ketakutan, sementara cui si yuan melangkah maju dengan wajah jelek dan berdiri di depan mereka. Sekarang dia satu-satunya yang berstatus tinggi di sini, jika dia tidak muncul saat ini, dia akan ditertawakan, apalagi San Xiaomeng masih pacarnya. Bagaimana saya bisa melihat pacar saya dibawa pergi, tetapi saya tidak peduli? Tuan, siapa Anda? Kami hanya datang untuk bernyanyi dan bersantai. Mereka bertiga adalah teman kami, bukan untuk menemani kami. Cui si yuan berkata kepada pria paruh baya itu, Tidak masalah jika kamu bernyanyi denganku. Aku memberimu uang. Apakah kamu tidak merasa malu ketika datang ke tempat seperti ini dan hanya berani memesan bir? Suruh ketiga gadis itu bernyanyi untukku, dan aku akan memesan beberapa botol lafite untukmu. Pria paruh baya itu melangkah maju dan menepuk wajah Cui si yuan dan berkata, Tindakan pria paruh baya itu bisa dikatakan tidak berbahaya dan sangat menghina. Ini memperlakukan Cui si yuan seperti anak kecil. Wajah Cui si yuan menjadi marah dan dia mendorong pria paruh baya itu menjauh, hampir menyebabkan pria paruh baya itu jatuh. Begitu dia mendorong, Cui si yuan menyesalinya, dia tidak tahu identitas pihak lain. Jika dia kesal, akan sangat sulit untuk diselesaikan. Sialan, dorong aku. Pria paruh baya itu sangat marah, kalahkan dia. Setelah selesai berbicara, kedua pengawal itu bergegas menuju Cui si yuan yang cukup membuat Cui si yuan ketakutan. Melihat pihak lain akan menyerang, yang lain tidak peduli untuk merasa takut, dan langsung mengambil botol wine dan berdiri bersama Cui si yuan. Bagaimanapun, Cui si yuan adalah menir mereka, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Lawannya hanya tiga orang, jadi banyak dari mereka yang bertarung bersama, mereka pasti akan saling mengalahkan. Melihat hal tersebut, kedua pengawal itu tercengang sesaat, mereka tidak menyangka bahwa kelompok anak muda ini akan cukup bersatu, untuk sementara, kedua pengawal itu tidak berani berbuat apa-apa. Cui si yuan sangat bersemangat saat ini, melihat kedua pengawal itu tidak berani melakukan apapun, dia langsung melangkah maju dan menendang salah satu dari mereka dengan arogan dan berkata, keluar sekarang, aku akan berpura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi. Bab 93 Melihat ini, pria paruh baya botak itu sedikit menyipitkan matanya, tetapi melihat begitu banyak orang di sisi lain, mereka semua tertegun, dan jika mereka benar-benar ingin bertarung, dia mungkin dirugikan, jadi dia berkata dengan wajah muram, nak, tunggu aku, laporkan namamu jika kamu memiliki kemampuan, dan lihat apakah aku tidak membunuhmu. Namaku Cui si yuan, dan aku menunggumu di sini. Apa menurutmu semua saudaraku vegetarian? Saat ini, Cui si yuan merasa seperti bos besar di jalan, perasaan itu sangat menyegarkan. Oke, oke, oke. Pria paruh baya itu mengucapkan tiga kata baik berturut-turut, berbalik dan pergi dengan dua pengawal. Setelah pria paruh baya pergi, Cui si yuan sangat gembira, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, sangat agung, sangat keren. Menir Cui sangat luar biasa, pihak lain bahkan tidak berani kentut dengan tendangan tadi. Menir Cui terlihat seperti itu barusan, mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia adalah kakak laki-laki di jalan. Menir Cui luar biasa, saya ingin tahu apakah Menir Cui pernah berada di jalan. Sekelompok orang memuji Cui si yuan satu demi satu, yang membuat Cui si yuan naik. Cui si yuan bangga pada dirinya sendiri, tetapi di permukaan dia berpura-pura tenang dan berkata, terserah semua orang untuk mendukung saya. Karena saudara laki-laki saya sudah cukup, saya, Cui si yuan, tidak boleh pelit hari ini. Kali ini saya akan melakukannya sajikan beberapa botol Lafitte. Coba semuanya. Bagus. Hidup Menir Cui. Ketika semua orang mendengar tentang minum Lafitte, mereka semua berteriak kegirangan, Anda harus tahu bahwa penerima upah seperti mereka jarang minum anggur jenis ini. Si yuan, ayo pergi, jika pihak lain benar-benar meminta seseorang untuk datang, itu akan merepotkan. San Xiaomeng membujuk Cui si yuan. Saat ini, Cui si yuan sedang mabuk, dan dengan begitu banyak orang yang memujinya, dia tidak takut pada pria paruh bayah botak itu. Xiaomeng, jangan khawatir, denganku di sini, kamu tidak perlu takut. Cui si yuan menepuk dadanya dan berkata, Menir Cui, ku dengar KTV ini milik Jui Tang, yang juga dibuka oleh Lin Tianhu. Kita baru saja bertengkar, kan? Seorang karyawan berkata dengan hati-hati. Takut, aku sangat mengenal Lin Tianhu, jangan khawatir. Cui si yuan melambaikan tangannya, Niu membujuk dan berkata. Ketika San Xiaomeng mendengar bahwa itu adalah toko Lin Tianhu, dia segera santai dan berkata, karena ini toko Tuan Hu, mudah ditangani. Si yuan sangat akrab dengan Tuan Hu. Akun eksternal perusahaan saya hanyalah sepatah kata dari si yuan. Tuan Harimau akan datang dengan bantuan. Kata-kata San Xiaomeng langsung membuat semua orang memandang Cui si yuan dengan kagum, sungguh luar biasa bisa mengenal kaisar bawah tanah di Hongcheng, tapi dia bisa memamerkannya seumur hidup. Menir Cui sangat tertutup, dia bahkan mengenal Tuan Hu. Karena kami mengenal Tuan Hu, kami masih takut dengan bola. Jika pihak lain berani datang, dia akan menangis dan memanggil ibunya. Ayo minum, dengan menir Cui di sini, siapa yang berani mengacaukan kita? Mendengar bahwa Cui si yuan mengenal Lin Tianhu, orang-orang ini menjadi semakin tidak bermoral? Hagen duduk di sudut, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum tipis. Tampaknya Cui si yuan tidak menderita sedikitpun, dan selalu hidup dalam mimpinya sendiri. Mengapa kamu tersenyum? Kamu masih memiliki senyum di wajahmu. Baru saja lelaki tua itu ingin membawa kami pergi. Kamu sangat ketakutan sehingga kamu tidak bergerak. Wang Han Han adalah pacarmu. Kamu bahkan tidak bisa melindungi milikmu, pacar sendiri. Pria macam apa kamu? Kamu bisa tertawa. Melihat Hagen duduk di pojok sambil tertawa, Wang Lan Lan langsung menduduhnya tidak puas. Ya, apakah dia masih laki-laki? Pacarku akan dibawa pergi, dan aku menutup mata. Jika menir Cui tidak melangkah maju, kamu akan dihianati hari ini. Ada juga Zhang Tong Jian yang tidak berani bergerak sambil duduk. Dia tidak punya tulang. Semua orang mulai mengkritik Hagen dan Zhang Tong Jian. Lagi pula, hanya mereka yang duduk di sana sekarang. Bab 94 Hagen tahu bahwa dia tidak perlu bergerak, tetapi Zhang Tong Jian terlalu takut untuk bergerak. Oke, jangan repot-repot dengan dua pengcut ini. Keluar dan minta lafite saja. Ayo minum. Cui Si Wan melambaikan tangannya dan berkata, Segera beberapa orang keluar untuk meminta anggur, sementara yang lain menatap Hagen dan Zhang Tong Jian dengan dingin. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat ini, di kantor general manager dinastika TV, pria paruh bayabotak itu ada di dalam dengan dua pengawal. Kantor itu didekorasi dengan sangat mewah. Di belakang meja yang panjangnya lebih dari 3 meter duduk seorang pria dengan setelan tunik Cina. Di belakang pria itu adalah seorang gadis mengenakan Cheong Sam dengan kelimaan terbuka ke pinggangnya, memperlihatkan kulitnya yang putih. Dengan riasan tebal terlukis di wajahnya, dia menekan kepala pria berjas tunik Cina. Pria bersetelan tunik Tiongkok ini adalah Hou Chun Lei, menyer dinasti KTV, dan dia dapat dianggap sebagai tangan kanan Lin Tianhu, jika tidak, Lin Tianhu tidak akan mempercayakan KTV ini kepadanya. Bos Kian, apa yang membuatmu datang kepadaku dengan sangat marah? Hou Chun Lei setengah menutup matanya dan bertanya dengan enteng. Menir Hou, KTV dinasti Anda terlalu kacau. Baru saja, sekelompok anak muda yang terpana memukuli orang-orang saya dengan tangan mereka. Sekarang masih ada jejak yang jelas pada orang-orang saya. Bos Botak Kian menunjuk ke salah satu pengawalnya dan berkata, ada juga jejak kaki yang terlihat jelas di perut pengawal itu? Apakah ada hal seperti itu? Hou Chun Lei membuka matanya dan duduk tegak. Siapa pihak lain? Apakah dari Cilong Gang? Dalam pandangan Hou Chun Lei, hanya orang-orang dari gen naga merah yang berani mengelabui mereka. Kelihatannya tidak. Itu hanya sekelompok anak muda. Saya mendengar bahwa beberapa gadis di kamar pribadi mereka bernyanyi dengan baik. Saya ingin membawa mereka ke kamar pribadi saya untuk menyanyikan dua lagu. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan melakukannya berani melakukannya. Mata Bos Kian berkilat. Menggigil, dia mengertakan giginya dan berkata, saya pikir ini adalah tempat Tuan Hu, jadi saya datang untuk berbicara dengan Menir Hou. Jika Menir Hou tidak peduli, maka saya akan saya akan menemukan seseorang untuk datang sendiri. Menir Hou, jangan salahkan saya ketika saatnya tiba. Lakukan saja. Itu hanya sekelompok anak kecil, mengapa Bos Kian sangat marah. Aku akan mengirim seseorang untuk mengikuti Bos Kian. Hou Chun Lei berkata dan berteriak ke arah pintu, Bin Zee. Saat ini, seorang pria dengan wajah galak dan tato di lengannya masuk. Kakak Hou, na Bin Zee berteriak dengan hormat. Seseorang membujuk hal-hal di KTV sekarang. Anda mengikuti Bos Kian untuk melihat-lihat. Jangan bunuh siapapun. Baru-baru ini, Tuan Harimau telah berbicara, mari kita tidak menonjolkan diri. Hou Chun Lei memberikan instruksi kepada Bin Zee. Dimengerti, Saudara Hou. Bin Zee mengangguk. Menir Hou, terima kasih banyak. Bos Kian menangkupkan tangannya ke arah Hou Chun Lei. Bos Kian bersikap sopan. Aku sudah marah padaku. Tentu saja aku harus mengurusnya. Mulai sekarang, Bos Kian hanya akan mengurus urusanku. Hou Chun Lei tersenyum tipis. Segera, Bos Kian membawa Bin Zee ke kamar pribadi tempat Hagen dan yang lainnya menginap, diikuti oleh selusin preman KTV. Di ruang pribadi saat ini, Cui Zi Wan dan yang lainnya sedang minum La Vita. Semuanya tersipu dan berteriak dengan gembira. ketika tiba-tiba pintunya ditendang terbuka. Semua orang terkejut dan ketika mereka melihat pria paruh baya botak itu membawa seseorang kembali, mereka semua menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Lagi pula, ada lebih dari selusin orang di belakangnya kali ini dan mereka semua tampak garang. Bos Kian, siapa yang baru saja melakukannya? Bin Zee bertanya pada Bos Kian. Bos Kian terus berkata kepada Cui Si Wan, itu dia, anak ini memukul laki-laki saya. Bin Zee melihat ke arah Cui Si Wan, lalu melihat sekeliling dan segera mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang biasa dan mereka tidak sedang dalam perjalanan. Kamu baru saja memukul orang Bos Kian. Bin Zee berjalan ke arah Cui Si Wan dan bertanya dengan tenang. Melihat wajah berdaging Bin Zee dan Tato di tubuhnya, Cui Si Wan sedikit ketakutan, tetapi dengan kekuatan anggur. Cui Si Wan mengangguk, ya, aku memukulmu, mereka menggertak pacarku. Bab 95. Bin Zee sedikit terkejut melihat Cui Si Wan mengakuinya secara langsung. Dia melihat Cui Si Wan dari atas ke bawah dan berkata, kamu punya nyali, berani bertindak berani dan aku tidak akan mempersulitmu. Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada Bos Kian. Bahkan jika itu sudah berakhir. Ketika dia mendengar bahwa dia diminta untuk berlutut, Cui Si Wan tidak setuju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin saya berlutut untuknya, dialah yang memprovokasi kami terlebih dahulu. Melihat penolakan Cui Si Wan, ekspresi Bin Zee menjadi dingin, tidak ada yang berani menolakku. Saat dia mengatakan itu, Bin Zee tiba-tiba bergerak, mencengkeram kerah Cui Si Wan dan mengangkat Cui Si Wan. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka ingin naik dan membantu Cui Si Wan, tetapi melihat selusin preman menatap Bos Kian di belakangnya, mereka semua berkecil hati. Si Wan, San Xiaomeng melihat bahwa pihak lain bergerak dan segera bergegas, lepaskan dia, ayahku adalah San Fuhai dan kami adalah karyawan Sujia Sinurihua. San Xiaomeng berusaha keras untuk mematahkan tangan Bin Zee, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Bin Zee tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Cui Si Wan memerah dan dia mulai kesulitan bernapas, matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar. Ketakutan akan kematian terus menghantuinya. Melihat Cui Si Wan seperti itu, San Xiaomeng terbakar kecemasan dan terus berteriak, ini adalah wilayah Tuan Hu, jika kamu bertarung di wilayah Tuan Harimau, Tuan Harimau tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dia tahu Tuan Harimau. Begitu San Xiaomeng selesai berbicara, wajah Bin Zee sedikit berubah, alisnya berkerut dan dia melepaskan tangannya. Batuk-batuk-batuk. Setelah Cui Si Wan dibebaskan, dia terbatuk keras dan terengah-engah. Si Wan, kamu baik-baik saja. San Xiaomeng bertanya dengan prihatin. Ketika orang lain melihat bahwa Bin Zee mendengar tentang Tuan Hu, dia segera melepaskan tangannya, berpikir bahwa Bin Zee takut pada Lin Tian Hu, jadi mereka semua berteriak, Menir kami Cui dan Tuan Hu sangat akrab, jika Anda berani menyentuhnya, Tuan Hu akan memaafkanmu. Tanpamu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Menir Cui kami mengatakan sepatah kata pun, Lin Tian Hu akan patuh. Baru kemarin, Menir Cui kami hanya melakukan panggilan telepon, dan Lin Tian Hu segera pergi untuk membantu menagih tagihan. Jika Anda menyinggung Menir Cui, Anda akan mati. Orang-orang di Departemen Penjualan di bawah Cui Si Wan tahu bahwa pihak lain takut pada Lin Tian Hu, jadi mereka mulai berteriak satu persatu, meniup Cui Si Wan ke langit. Hagen di sudut mau tidak mau menggerakkan mulutnya sedikit setelah mendengar ini, semakin dia mengatakan ini kepada orang-orang bodoh ini, semakin dia mendorong Cui Si Wan menuju tepi kematian. Cui Si Wan sangat ketakutan ketika mendengar bahwa orang-orang ini memujinya tanpa pandang bulu, dia berharap bisa memarahi mereka dengan keras. Mendengar kata-kata semua orang, kulit Bin Zi menjadi semakin jelek, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Meskipun Hou Chun Lei mengatakan kepadanya untuk tidak membunuh orang, bagaimana dia bisa menanggung gerombolan orang yang menggertak di luar atas nama Tuan Hu. Melihat wajah Bin Zi semakin jelek, sekelompok orang Cui Si Wan mengira itu ketakutan, dan mereka semua menjadi bangga. Apakah kamu takut? Tersesat sekarang, jika kami memanggil Tuan Hu, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. San Xiaomeng juga mengikuti Bin Zi dengan wajah bangga. Diam, diam, sialan. Cui Si Wan berteriak pada San Xiaomeng. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia sama sekali tidak mengenal Lin Tian Hu, dan dia bahkan belum pernah bertemu Lin Tian Hu. Melihat Cui Si Wan tiba-tiba berteriak pada dirinya sendiri, San Xiaomeng terkejut sesaat, tidak tahu apa yang terjadi pada Cui Si Wan, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Apakah kamu kenal Tuan Hu? Bin Zi bertanya pada Cui Si Wan dengan murung sejenak. Sekarang Cui Si Wan dijebak oleh semua orang, tidak ada yang bisa dia lakukan, jika dia mengakui bahwa dia tidak mengenalnya saat ini, bukankah dia akan ditertawakan oleh semua orang. Bab 96. Sambil mengertakan giginya, Cui Si Wan hanya bisa menganggukan kepalanya, saya bertemu Tuan Hu. Kata-kata Cui Si Wan ambigu, lagi pula, dia telah melihat Lin Tian Hu, tetapi dia mungkin tidak mengenal Lin Tian Hu. Awalnya, kamu hanya perlu berlutut dan meminta maaf, tapi aku tidak menyangka kamu menggunakan nama Lord Tiger untuk menggertak di luar. Jika itu masalahnya, maka tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Kata-kata Bin Zi membawa sedikit rasa dingin, yang membuat orang-orang yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi ini merasa kedinginan. Hahaha, kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa ini di depanmu? Dia adalah preman nomor satu tangan kanan Tuan Hu, saudara Hu, dan kamu menyombongkan diri di depannya, mengatakan bahwa kamu mengenal Tuan Hu, sepertinya kamu telah sampai pada akhir hidupmu. Bos Kian tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini hanyalah orang biasa yang tidak bisa menjadi orang biasa. Bagaimana mereka bisa mengenalin Tian Hu? Bos Kian tahu bahwa mereka pasti mengudara. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Bos Kian, dahi Cui Si Wan langsung dipenuhi keringat dingin, dia tidak menyangka akan memukul moncong senjata dengan berpura-pura agresif. Hanya saja orang lain di bawah Cui Si Wan tidak berpikir demikian, mereka mengira Cui Si Wan benar-benar mengenalin Tian Hu. Kemudian San Xiaomeng selalu yakin bahwa Cui Si Wan pasti mengenalin Tian Hu, bahkan jika Cui Si Wan tidak mengenalnya, teman-temannya pasti mengenalnya, jika tidak, mengapa Lin Tian Hu meminta hutang keluarganya? Bos Kian, saudara-saudara kita juga baru saja minum anggur, dan sekarang saudara-saudara tidak akan menemani Anda, saya harap Bos Kian. Cui Si Wan putus asa dan mulai meminta maaf kepada Bos Kian. Hanya saja sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Bin Xi, berani meminjam nama Lord Tiger. Ini tidak sesederhana permintaan maaf, Anda dapat melihat apakah Anda dapat bertahan. Setelah Bin Xi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya langsung ke bawahannya dan berkata, bawa semua orang pergi dan biarkan kakak Hou pergi dan hukum. Segera, lebih dari selusin preman jahat segera mengepung mereka, menakuti wajah Cui Si Wan dan San Xiaomeng untuk berubah. Zhang Tong Jian di sudut semakin gemetar saat ini, celananya basah dan tangannya mencengkeram erat lengan baju Hagen. Dia hanyalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus, dimanapun dia melihat pemandangan seperti itu, dia akan ketakutan setengah mati sekarang. Melihat Zhang Tong Jian seperti itu, Hagen menepuk pundaknya dan berkata, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Segera, Cui Si Wan dan kelompoknya dibawa ke kantor Hou Chun Lei. Pada saat ini, Hou Chun Lei sedang menutup matanya sedikit, menikmati pijatan sekretaris, ketika dia tiba-tiba melihat Bin Xi membawa kembali sekelompok orang dan sekilas mereka semua adalah anak kecil. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bin Xi, bawalah sekelompok anak muda. Apa yang dilakukan anak itu? Kakak Hou, ini adalah orang-orang di bawah Dakian Bos. Kata Bin Xi, bukankah aku membiarkanmu menanganinya? Apa yang kamu lakukan denganku di kantor? Wajah Hou Chun Lei sedikit tidak senang. Kakak Hou, orang ini bilang dia kenal Tuan Hu dan dia sangat dekat dengannya, jadi aku membawanya ke sini untuk membiarkan Kakak Hou menyinggung. Bin Xi buru-buru menjelaskan. Apa? Hou Chun Lei duduk tegak ketika mendengarnya dan kemudian menatap Cui Xi Wan dengan dingin. Apakah kamu kenal Tuan Hu? Aku, aku, Cui Xi Wan tergagap, temanku tahu. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Tuan Harimau selama bertahun-tahun dan aku tahu nama semua teman yang dia kenal. Hou Chun Lei terus bertanya. Kali ini, Cui Xi Wan ditanyai, dia tidak punya teman yang mengenal Lin Tianhu sama sekali. Di levelnya, bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan Lin Tianhu? Bentak. Tiba-tiba, Hou Chun Lei membanting meja dan berdiri. Kalian sangat berani, kalian berani menggunakan nama Lord Tiger. Bab 97 Tepat pada saat ini, ekspresi semua orang segera berubah dan Cui Xi Wan sangat dingin sehingga dia juga sadar. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia bertindak karena kesombongan, berpura-pura mengenal Lin Tianhu, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi atasannya. Melihat reaksi Cui Xi Wan, Boss Kian mencibir, melangkah maju dan menampar Cui Xi Wan dengan keras, apakah kamu tidak hebat? Siapapun yang berani memukul saya berani menggunakan nama Tuan Harimau, saya pikir kamu tidak sabar. Boss Kian menampar Cui Xi Wan menjadi kenyataan dan buru-buru memohon belas kasihan, Boss Kian, saya salah, saya tidak berani lagi, tidak pernah berani. Permintaan belas kasihan Cui Xi Wan juga membuat bawahannya dan San Xiaomeng kembali ke kenyataan dalam sekejap. Mereka tahu bahwa Cui Xi Wan sama sekali tidak mengenal Lin Tianhu, mereka hanya menyombongkan diri. Pada saat ini, semua orang mulai gemetar jika Cui Xi Wan tidak mengenal Lin Tianhu, apalagi yang bisa mereka andalkan? Salah. Boss Kian mencibir, tidak ada gunanya mengakui kesalahanmu kepadaku sekarang, kamu hanya menunggu untuk mati. Mendengar ini, Cui Xi Wan tidak tahan lagi dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, Kakak Hou, aku tidak berani berpura-pura menjadi Tuan Harimau lagi, tolong, maafkan aku. Cui Xi Wan sudah menangis dengan sedihnya saat ini dan dia sekarat karena penyesalan di dalam hatinya. Cui Xi Wan seperti ini dan orang lain tampak pucat, sementara San Xiaomeng menatap Cui Xi Wan dengan heran, tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Melihat Cui Xi Wan yang sedang berlutut dan memohon belas kasihan dan sekelompok anak muda yang dilanda kepanikan, Hou Chun Lei menatap Boss Kian dan berkata, Boss Kian, masalah ini terjadi karena Anda, bagaimana Anda menghadapinya? Ini adalah Hou Chun Lei yang menjual wajah Boss Kian. Lagi pula, Boss Kian adalah pelanggan besar KTV. Kamu membantu Leng Tau King, meskipun dihapuskan, tidak ada artinya, biarkan semuanya pergi. Boss Kian melambaikan tangannya. Ketika Cui Xi Wan mendengar ini, dia bersujud untuk berterima kasih berulang kali, tetapi ketika semua orang merasa lega, Boss Kian melirik Wang Han Han dan San Xiaomeng dan tiga gadis lainnya dengan mata perak dan berkata, kamu bisa pergi, Bung, tapi tiga wanita harus tinggal bersamaku. Setelah mendengar ini, ekspresi Wang Han Han dan San Xiaomeng berubah drastis, dan ekspresi Cui Xi Wan menjadi sangat malu. Lagi pula, San Xiaomeng adalah pacarnya, dia bisa mengabaikan Wang Han Han dan Wang Lan Lan, tapi dia tidak bisa mengabaikan San Xiaomeng. Lagi pula, San Fuhai baru saja mengenalinya. Boss Kian, ini pacarku, bisakah aku membawanya pergi, sisanya akan tinggal bersamamu, pacarku dan aku telah hidup bersama selama lebih dari setahun, kurasa Boss Kian juga tidak menyukainya. Cui Xi Wan menunjuk ke arah San Xiaomeng, lalu berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia sama sekali tidak pernah menyentuh San Xiaomeng, tetapi dia ingin menggunakan ini untuk mengeluarkan San Xiaomeng dari bahaya. San Xiaomeng melirik Cui Xi Wan, tetapi tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, pada saat ini, yang terpenting adalah keluar dulu. Benar saja, ketika Cui Xi Wan mengatakan ini, mata Boss Kian berkilat jijik, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi, tinggalkan kedua wanita itu. Melihat ini, Cui Xi Wan dengan putus asa mengikuti Boss Kian untuk berterima kasih padanya, lalu berbalik dan hendak pergi. Menir Cui, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Wang Lan Lan panik dan bubur menarik lengan Cui Xi Wan. Dan Wang Han Han juga terlihat panik, menatap Hagen tanpa daya, saat ini dia hanya bisa meminta bantuan Hagen, lagi pula, dia tidak mengenal orang-orang ini, tidak ada yang akan menyinggung orang-orang ini di depannya demi dia. Lan Lan, minumlah beberapa gelas anggur dengan Boss Kian. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan kembali menjemputmu nanti. Cui Xi Wan mendorong Wang Lan Lan pergi. Wang Lan Lan tiba-tiba menjadi putus asa, sementara Wang Han Han dengan air mata berlinang, dengan lembut meraih pakaian Hagen, dia ingin Hagen pergi, tetapi dia tidak ingin tinggal sendiri, dia sangat kontradiktif. Bab 98 Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Hagen sedikit tersenyum pada Wang Han Han. Kakak Chen, ayo pergi. Zhang Tong Jian adalah orang pertama yang bergegas keluar dari ruangan, lalu menoleh dan berteriak pada Hagen. San Xiaoming juga menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Hagen tidak bergerak, jadi dia juga berteriak, Hagen. Boss Kian juga melihat bahwa Hagen tidak berniat pergi, jadi dia berkata dengan dingin, mengapa, kamu tidak ingin meninggalkan pacar kecilmu, bukan? Seperti yang dikatakan Boss Kian, dia mengulurkan tangannya ke Wang Han Han dan menyentuh wajah Wang Han Han. Pada saat ini, Wang Han Han sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia tidak bergerak, dan dia tidak berani mengelak. Tapi saat tangan Boss Kian hendak menyentuh Wang Han Han, Hagen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Boss Kian, aku bahkan tidak pernah berpikir untuk pergi. Saat Hagen berbicara, dia mengerahkan sedikit kekuatan, hanya untuk mendengar suara retak tulang, dan Hagen mematahkan pergelangan tangan Boss Kian. Rasa sakit yang parah membuat Boss Kian melolong dalam sekejap, lolongan yang menusuk hati itu sangat menusuk. Tanganku patah, lepaskan, atau aku akan membunuhmu, termasuk pacarmu. Wajah Boss Kian penuh keganasan, dan dia merong keras, ledakan. Dengan satu tendangan, Hagen langsung menendang tubuh bagian bawah Boss Kian, menendang keluar Boss Kian. Dan Boss Kian itu terbaring di tanah dengan tubuh membungkuk, wajahnya berubah menjadi ungu masam, tendangan Hagen langsung membuat Boss Kian kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Melihat hal tersebut, Hou Chun Lai langsung marah, dan berani memukul tamunya di depannya, yang membuat Hou Chun Lai merasa malu. Nak, kamu berani melakukan sesuatu di depanku, kamu sangat baik. Wajah Hou Chun Lai sangat dingin, dan dia melambaikan tangannya yang besar, tutup pintunya, tidak ada yang diizinkan pergi. Cui Si Wan dan yang lainnya yang akan pergi semuanya didorong kembali dan dikunci di kantor lagi. Kali ini, semua orang menunggu Hagen dengan marah, jika Hagen tidak berpura-pura memaksanya melakukan sesuatu, mereka pasti sudah pergi sekarang. Hagen, apa yang kamu pura-pura? Sekarang kita tidak bisa pergi. Cui Si Wan meraung pada Hagen. Sekarang Hagen telah mengalahkan Boss Kian seperti ini, masalah ini tidak boleh dilepaskan. Anda mengatakan bahwa orang-orang telah melepaskannya, tetapi pria ini Hagen berpura-pura agresif terhadap seorang wanita, dan sekarang mereka bahkan bermasalah. Hagen, jika kamu ingin mati, kenapa kamu tidak menyeret kami? Yaitu, kamu berpura-pura menjadi apa, jika kamu bisa bertarung, pergi ke jalan dan bertarung. Sudah berakhir, ini akan menjadi bencana. semua orang menyalahkan Hagen. Bahkan Wang Lanlan tidak terkecuali. Meskipun dia yang tertinggal, dia akan minum segelas anggur bersamanya saat itu, saya khawatir itu tidak akan bisa diselesaikan dengan tidur. Hanya Wang Hanhan yang menatap Hagen dengan cemas, dengan air mata berlinang, dan berkata, Kakak Hagen, maafkan aku, maafkan aku. Wang Hanhan tahu bahwa jika bukan karena dia, Hagen tidak akan melakukan apa-apa, mungkin Hagen akan masuk penjara, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, Hagen tersenyum ringan. Melihat Hagen bertindak seperti orang normal, yang lain menjadi semakin marah, dan tuduhan serta kutukan terhadap Hagen menjadi semakin sulit untuk didengar. Dan wajah Hou Chun Lai menjadi semakin suram, Bin Zee, singkirkan anak ini. Bin Zee menganggup, dan bergegas menuju Hagen dengan langkahnya, dan mengayunkan tinjunya seukuran karung pasir ke arah kepala Hagen. Jika pukulan ini mengenai kepala Hagen, otaknya pasti akan meledak di tempat. Melihat ini, semua orang mengelak ketakutan, karena takut memercikkan darah mereka sendiri. Hanya Wang Han Han yang berdiri di depan Hagen dengan mata tegas dan mengertakkan gigi. Bab 99 Karena Hagen melakukannya untuk dirinya sendiri, Wang Han Han juga berencana mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak bisa hanya melihat Hagen dipukuli sampai mati di depan matanya. Angin besar bertiup ke arah Wang Han Han, begitu ketakutan sehingga Wang Han Han menutup matanya, dan memegang erat Hagen dengan satu tangan, membiarkan Hagen berada di belakangnya. Han Han San Xiao Meng mau tidak mau berteriak? Meskipun dia baru saja bertemu Wang Han Han, San Xiao Meng merasa bahwa Wang Han Han adalah orang yang baik, berpendidikan tinggi dan berakal sehat, dan dia sangat menyenangkan. Sayang sekali jika dia dipukuli sampai mati hanya karena Hagen, jadi dia tidak bisa. Teh membantu berteriak. melihat kepalan Bin Xi di depan Wang Han Han, Wang Han Han bahkan merasakan nafas kematian, tetapi setelah embusan angin bertiup, tidak ada lagi gerakan, ketika dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa kepalan tangan Bin Xi berada di ambang kematian beberapa sentimeter jauhnya di depan matanya, Hagen langsung meraih tinju Bin Xi dengan satu tangan, mencegahnya bergerak maju. Pada saat ini, mata semua orang terbelalak tak percaya, dan wajah Bin Xi berubah, dan ada kejutan yang dalam di matanya, karena dia bisa merasakan ada aliran kekuatan yang stabil datang dari tubuh Hagen. Seberapa keras dia mencoba, itu tidak akan membantu. Jika kamu tidak berada di bawah-bawahan Lin Tianhu, kamu semua akan menjadi mayat sekarang. Begitu Hagen melepaskannya sedikit, tubuh Bin Xi segera mundur, dan akhirnya duduk di tanah dengan pantatnya. Melihat Bin Xi seperti ini, Hou Chun Lei langsung menjadi marah. Sialan, sampah, bahkan tidak bisa berurusan dengan anak kecil. Hou Chun Lei menendang Bin Xi dengan keras. Bin Xi buru-buru bangkit dan menundukkan kepalanya karena malu. Meskipun dia jatuh, Bin Xi tidak terluka. Bawahan Hagen menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, orang-orang ini semua adalah bawahannya. Ayo pergi, urusan hari ini selesai, atau kamu akan menyesalinya. Hagen berkata kepada Hou Chun Lei, Menyesal? Hou Chun Lei mencibir, aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Setelah Hou Chun Lei selesai berbicara, pintu langsung dibuka, puluhan orang bergegas masuk dengan parang, dan langsung mengepung Hagen dan yang lainnya. Baru saja ada lebih dari selusin orang di sekitar, dan mereka hanya dengan tangan kosong meskipun mereka semua galak dan galak, Cui Si Wan dan yang lainnya dapat mengendalikan tubuh mereka. Tetapi pada saat ini, dikelilingi oleh puluhan orang yang memegang parang cerah, Cui Si Wan dan yang lainnya semua ketakutan bodoh dengan merasakan sedikit kedinginan pada parang. Dia melepas celananya, bahkan Cui Si Wan pun tidak luput, celananya basah. Nah, hari ini aku bisa memotongmu menjadi daging cincang, kamu percaya atau tidak? Hou Chun Lei berkata dengan ganas. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa Lin Tian Hu tidak membiarkanmu berkelahi dan membunuh dan membiarkanmu melakukan bisnis dengan serius. Tetapi kamu membuat keributan besar hari ini, mengapa kamu tidak meminta instruksi dari Lin Tian Hu? Hagen bertanya dengan tenang. Hou Chun Lei terkejut sesaat dan setelah dia melirik Hagen, dia ragu sejenak, lalu berkata kepada bawahannya, lihat mereka, jangan biarkan siapapun pergi, aku pergi ke Tuan Hu untuk menelepon. Setelah Hou Chun Lei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan keluar. Melihat bahwa Hou Chun Lei pergi untuk meminta instruksi Lin Tian Hu, Cui Si Wan dan yang lainnya memutar mata dengan ketakutan. Anda harus tahu bahwa Lin Tian Hu memiliki reputasi buruk di Hong Cheng dan dia adalah seorang pembunuh dan Tuan yang kejam. Jika Lin Tian Hu benar-benar khawatir, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Tidak hanya mereka tidak akan selamat, tetapi mereka bahkan akan disiksa sampai mati. Hagen, kita semua akan mati sekarang dan tidak ada dari kita yang akan hidup. Kamu masih harus merekrut Tuan Tiger dan kita semua sudah selesai. Melihat Hou Chun Lei pergi memanggil Lin Tian Hu, Cui Si Wan menatap Hagen dan mengutuknya. Bab 100 Hagen mengerutkan kening dan menatap Cui Si Wan dengan cahaya dingin di matanya. Cui Si Wan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es dan menutup mulutnya dengan ketakutan. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, ayah, ayah. San Xiao Meng menangis ketakutan, bergumam seperti orang gila. Tiba-tiba, banyak orang mulai menangis dan seluruh ruangan penuh dengan hantu dan serigala yang melolong. Hou Chun Lei di sisi lain memanggil Lin Tian Hu dan dia ingin meminta petunjuk dari Lin Tian Hu tentang cara menangani anak nakal kecil ini. Jika itu normal, Hou Chun Lei akan membuat keputusan sendiri dan menjadikan Hagen dan yang lainnya, hanya beberapa anak muda biasa, bahkan jika mereka menghilang, itu tidak akan menimbulkan sensasi. Tapi sekarang tidak bisa, Lin Tian Hu telah dengan jelas memerintahkan mereka untuk tidak berkelahi dan membunuh, dan membunuh orang tanpa pandang bulu, Hou Chun Lei hanya bisa bertanya pada Lin Tian Hu apa yang harus dilakukan. Saat ini, Lin Tian Hu sudah tertidur. Setelah menerima telepon dari Hou Chun Lei, dia menguap dan berkata, Monyet, sudah larut malam, apakah ada yang salah dengan KTV? Tuan Hu, ada beberapa anak kecil yang membujuk hal-hal di KTV dan bahkan menyakiti binzi. Mereka terlalu sombong. Saya ingin bertanya kepada Tuan Hu apakah kita bisa menyingkirkan orang-orang ini? Hou Chun Lei bertanya dengan hati-hati. Anak kecil Lin Tian Hu mengerutkan kening. Siapa mereka? Apakah mereka dari geng naga merah? Dengan reputasi Lin Tian Hu di Hongcheng, tidak ada yang berani membujuk masalah di wilayahnya, kecuali itu adalah anggota geng naga merah. Bagaimanapun, Feng Sihai dilukai oleh hagen beberapa saat yang lalu. Bukan tidak mungkin Cilong tidak menemukan masalah dengan Jui Tang? Tidak, itu hanya sekelompok pemuda tertegun yang mengatakan bahwa mereka bekerja di perusahaan Su. Ada seorang pria bernama hagen yang menyakiti Bin Xi. Kata Hou Chun Lei. Mendengar kata hagen, Lin Tian Hu melompat dari tempat tidur dengan brengsek. Monyet, aku bergega sekarang, kamu tidak boleh melakukan apapun padaku, tunggu saja aku dengan jujur. Setelah Lin Tian Hu selesai berbicara, dia menutup telepon dan berlari keluar. Ketika Hou Chun Lei mendengar suara cemas Lin Tian Hu, wajahnya penuh keraguan, tetapi Lin Tian Hu telah berbicara dan dia harus mendengarkan. Kembali ke kantor, kantor sudah bau. Bergantung pada, Hou Chun Lei mencubit hidungnya, buka jendelanya, barang apa. Segera jendela dibuka dan udara segar masuk, yang membuat bau busuk di ruangan itu berkurang. Lin Tian Hu berkata pada dirinya sendiri untuk menunggu dengan jujur, Hou Chun Lei hanya bisa melembaikan tangannya dan membiarkan orang-orang dengan pisau mundur agar tidak terlihat oleh Lin Tian Hu. Saya telah memberitahu Tuan Hu dan Tuan Harimau akan berada di sini sebentar lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda dapat pergi dan mengatakannya. Hou Chun Lei memandang Hagen dan yang lainnya dengan dingin, dengan cibiran di sudut mulutnya. Mendengar bahwa Lin Tian Hu akan datang, kali ini saraf Cui Si Wan terangsang lagi. adegan Suni barusan berubah menjadi hantu dan serigala yang melolong dalam sekejap. Siapa Lin Tian Hu? Di Hong Cheng, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu bahwa itu adalah iblis pembunuh tanpa berkedip. Kakak Hou, ini semua disebabkan oleh Hagen. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo kita pergi. Cui Si Wan berlutut di hadapan Hou Chun Lei lagi. Yang lainnya juga berlutut dan memohon belas kasihan. bersujud satu demi satu. Tapi Hagen memegang San Xiaomeng dengan satu tangan dan Wang Hanhan dengan tangan lainnya dan tidak membuat mereka berdua berlutut. Tidak peduli seberapa banyak San Xiaomeng memikirkannya, bagaimanapun juga, San Fuhai adalah orang yang baik dan merawat keluarga Hagen dengan baik, jadi Hagen tidak dapat mengabaikan San Xiaomeng. Melihat Hagen tidak berlutut, Hou Chun Lei ingin mengutuk dengan marah, tetapi ketika dia mengingat nasihat Lin Tian Hu, Hou Chun Lei menelan kata-kata itu kembali. HMPH, ketika Tuan Macan datang, aku akan melihat apakah kamu ada di sana, dan kemudian aku akan melihat apakah kamu masih agung. Hou Chun Lei diam-diam memikirkannya. Bab 101 waktu tunggunya lama, Cui Ziwan dan kelompoknya berlutut di tanah, lutut mereka kesakitan, tapi tidak ada yang berani bangun, jadi mereka menunggu saja. Setelah 20 menit, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan Lin Tian Hu bergegas masuk. Tuan Harimau, Hou Chun Lei bubur menyapanya. Ketika Cui Ziwan dan yang lainnya mendengar bahwa Lin Tian Hu akan datang, mereka melihat ke atas satu per satu, ketika mata mereka tertuju pada Lin Tian Hu, mereka semua sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Lin Tian Hu sebelumnya, dan melihatnya sekarang, aura haus darah di tubuh Lin Tian Hu segera membuat mereka gemetar ketakutan. Lin Tian Hu tidak memperhatikan Hou Chun Lei, tapi matanya langsung tertuju pada Hagen. Tapi Hagen mengedipkan mata pada Lin Tian Hu, tapi Lin Tian Hu tidak maju untuk mengenalinya. Wang Han Han dan San Xiaomeng ada di sini, jika mereka tahu Hagen bertemu Lin Tian Hu, maka orang tua Hagen pasti tahu. Lin Tian Hu memandang Cui Si Wan dan yang lainnya yang sedang berlutut di tanah, lalu berbalik dengan wajah dingin, menampar Hou Chun Lei dengan keras dan berkata, mengapa aku memberitahumu, bukankah aku menyuruhmu menunggu dengan patuh? Wajah Hou Chun Lei ditampar, dan dia langsung dibutakan, sementara Lin Tian Hu berjongkok dan membantu Cui Si Wan berdiri. Itu karena saya tidak mendisiplinkan dengan baik, tolong maafkan saya. Setelah Lin Tian Hu selesai berbicara, dia memandang Hou Chun Lei dan berkata, apa yang terjadi di sini hari ini? Hou Chun Lei tidak berani menyembunikan apapun, jadi dia hanya bisa menceritakan kisahnya secara detail. Ketika dia mendengar bahwa Bos Kian yang menyebabkannya, wajah Lin Tian Hu menjadi dingin, dan dia melirik Bos Kian yang masih membungkuk di tanah. Tuan Harimau, aku. Bos Kian merasakan mata dingin Lin Tian Hu menggertakkan giginya dan berdiri, ingin menjelaskan. Hancurkan anggota tubuhnya dan serat dia keluar, dan dia tidak akan diizinkan masuk ke dinasti KTV di masa depan. Lin Tian Hu tidak mendengarkan penjelasan Bos Kian, tetapi langsung memerintahkan seseorang untuk mematahkan anggota tubuh Bos Kian dan membuangnya. mendengar teriakan Bos Kian, Cui Zi Wan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka mengencingi celana mereka lagi. Keganasan dan kekejaman Lin Tian Hu membuat mereka gemetar ketakutan. Semuanya, bawahanku longgar dalam disiplin hari ini. Semua konsumsi kalian akan gratis. Semuanya, kembali dan terus bermain. Aku mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa botol anggur yang enak. Lin Tian Hu berkata dengan senyum di wajahnya. Perubahan ekspresi Lin Tian Hu yang tiba-tiba mengejutkan Cui Si Wan dan yang lainnya, mereka tidak tahu obat apa yang dijual di labu Lin Tian Hu. Semua orang berdiri di sana dengan bingung, tidak ada yang berani bergerak. Kalau begitu kami berterima kasih kepada Tuan Harimau atas kebaikannya. Melihat tidak ada yang berbicara atau bergerak, Hagen hanya bisa berbicara. Seharusnya, seharusnya, masalah hari ini adalah karena disiplinku yang lemah. Lin Tian Hu berkata dengan sangat rendah hati. Hagen menarik Wang Han Han dan San Xiaomeng yang terkejut keluar dari kantor dan kembali ke kamar pribadi. Melihat ini, Cui Si Wan dan yang lainnya berjalan mundur seperti berjalan mati. Tuan Harimau, orang-orang ini bentak. Sebelum Hou Chun Lei selesai berbicara, Lin Tian Hu menampar wajah Hou Chun Lei lagi. Apakah kamu tahu siapa hagen itu? Lin Tian Hu bertanya pada Hou Chun Lei dengan dingin setelah menyelesaikan pemukulan. Hou Chun Lei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia adalah penguasa istana kami, bos langsung kami. Kata-kata Lin Tian Hu segera mengubah wajah Hou Chun Lei. Sebagai tangan kanan Lin Tian Hu, Jui Tang adalah aula di bawah komando istana Tianlong, Hou Chun Lei mengetahuinya, dan Lin Tian Hu juga memberitahunya bahwa penguasa istana Tianlong telah muncul. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kepala istana adalah hagen hari ini, karakter yang tampaknya tidak mencolok. Lalu, lalu Feng Shihai dikalahkan olehnya? Hou Chun Lei bertanya dengan kaget. Bab 102. Bagaimana menurutmu? Lin Tian Hu memandang Hou Chun Lei dengan dingin. Jika kamu dapat bertahan hari ini, cukup bakar dupa dan sembah Buddha, dan segera pesan beberapa botol anggur yang baik lagi, dan kamu akan mengirimkannya secara langsung. Tapi ingat, istana Tuhan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Aku tahu Tuhan Harimau. Hou Chun Lei gemetar dan berbalik untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, setelah hagen dan yang lainnya kembali ke kamar pribadi, seluruh kamar pribadi itu sunyi senyap. Mata semua orang terbelalak, dan tidak ada yang percaya bahwa orang yang rendah hati tadi adalah Lin Tianhu, kaisar bawah tanah yang terkenal di Hongcheng. Pak, Cui Si Wan tiba-tiba menampar dirinya sendiri dengan keras, dan rasa sakit yang parah membuatnya menyeringai, ini nyata, bukan mimpi, bagaimana mungkin. Cui Si Wan tidak percaya, apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Yang lain juga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, dan mata mereka kosong. Chen, Hagen, apakah kamu kenal Lin Tianhu? San Xiaomeng memandang Hagen dengan tak percaya dan bertanya. Penampilan Hagen barusan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan dia bahkan mengalahkan orang-orang Lin Tianhu, tetapi Lin Tianhu tidak merasa marah sama sekali ketika dia datang. Ketika San Xiaomeng mengajukan pertanyaan seperti itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Hagen jika Hagen benar-benar mengenal Lin Tianhu, apakah akan ada hasil yang baik untuk mereka? Anda harus tahu bahwa mereka baru saja mempermalukan Hagen. Aku tidak tahu. Hagen menggelengkan kepalanya. Melihat Hagen menggelengkan kepalanya, San Xiaomeng merasa sangat bingung, karena kalian tidak mengenal satu sama lain, mengapa Lin Tianhu begitu sopan kepada kami. Begitu. Pasti Lin Tianhu mengenal Mener Cui. Setelah melihat Lin Tianhu masuk, dia dengan sopan membantu Mener Cui terlebih dahulu. Pada saat ini, seseorang berkata dengan keras, Ya, saya harus mengenal Mener Cui. Saya juga menemukan bahwa Lin Tianhu tersenyum pada Mener Cui. Karena Cui Si Wan baru saja kehilangan muka, orang-orang ini juga menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Sekarang setelah masalah ini selesai, mereka tentu saja harus menemukan cara untuk membantu Cui Si Wan mendapatkan kembali wajahnya, atau mereka tidak akan dapat mengatasinya setelahnya. Pergi bekerja. Si Wan, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu kenal Lin Tianhu? San Xiao Meng tertegun. Jika Cui Si Wan benar-benar mengenal Lin Tianhu, dia tidak akan berlutut ketakutan pada awalnya, dan bahkan mengencingi celananya, ini jelas bukan akting. Tetapi jika dia tidak mengenalnya, mengapa Lin Tianhu membantu mendapatkan kembali hutang luar negeri keluarganya? Dan baru saja Lin Tianhu membantu Cui Si Wan secara pribadi, dan dia juga sering meminta maaf. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak hanya San Xiao Meng yang bingung, tetapi semua orang juga bingung alasan mengapa mereka memberi Cui Si Wan pujian tidak lebih dari menyanjung Cui Si Wan. Melihat ini, Cui Si Wan memutar matanya, lalu berkata, sejujurnya, saya belum pernah bertemu Lin Tianhu, tetapi saya punya teman yang mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan Lin Tianhu, dan keduanya sering makan bersama, mungkin teman saya dia menyebut saya di depan Lin Tianhu, atau melihat foto saya, jadi setelah melihat saya, Lin Tianhu mengenali saya sekilas. Sekarang Cui Si Wan hanya dapat menjelaskan dengan cara ini, jika tidak, dia benar-benar tidak dapat menjelaskan tentang berlutut dan buang air kecil di celana. Setelah Cui Si Wan menjelaskannya seperti ini, semua orang tiba-tiba terlihat tercerahkan. Tapi meski masalah sudah selesai, orang-orang ini sedang tidak mood untuk terus bermain, lagi pula, mereka semua ngompol karena ketakutan, dan mereka tidak bisa bermain dengan celana basah. Tepat ketika Cui Si Wan ingin membawa seseorang pergi, tiba-tiba Hou Chun Lei memimpin seseorang untuk membuka pintu kamar pribadi. Melihat Hou Chun Lei datang, wajah Cui Si Wan berubah ketakutan, dan semua orang mundur satu demi satu. Melihat ini, Hou Chun Lei buru-buru menjelaskan, semuanya, ini salahku barusan. Aku tidak bertanya dengan jelas kenapa. Aku datang ke sini untuk menebus kesalahan. Ini dua botol Louis 13. Kalian semua harus mencoba semuanya. Jika kamu butuh apa saja, kamu bebas untuk membelinya kapan saja, panggil aku. Terima kasih.